selamat datang warganet semuanya sekarang kita akan melanjutkan berbagi template tentang brosur makanan kali ini yang akan kita bagikan adalah brosur yang ketiga dari 4 nanti juga kita akan teruskan yang keempatnya dan kita nanti akan bagikan oke kita langsung saja pada pembahasannya teman teman sebelum dimulai bantu admin untuk membangun channel ini silahkan di subscribe dan juga di share ini adalah channel tempat berbagi template gratis ya disini template dengan berbagai format teman teman bisa di download secara langsung seperti biasa setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk di download juga juga masih ada tentang teknologi teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi oke lanjut saja pada tutorialnya seperti biasa disini saya sudah siapkan untuk 3 format kalau untuk format 4 point nanti kita akan pisahkan videonya jadi semuanya kita akan bagikan dalam satu video untuk 4 desain tapi formatnya 4 point selanjutnya disini kita akan bagikan untuk ilustrator teman teman tinggal dibuka saja nanti ya tinggal di open seperti itu dan untuk photoshop juga sama tinggal di open saja lalu ada ilustrator juga sama tinggal di klik kanan kita buka ya untuk coreldraw maksudnya kita pilih di menu coreldraw seperti itu oke teman teman disini adalah file nya ya yang kita bagikan tampilannya seperti ini dominasi warnanya coklat dengan warna kuning dengan beberapa aksen warna merah disini warna merahnya kita gunakan untuk notif dan untuk harga ya teman teman bisa menggunakan mengganti warna atau teks itu menggunakan text tool ya disini menggunakan mengedit tulisan maksud saya ya menggunakan text tool selanjutnya untuk model atau model makanan saya disini menggunakan makanan dengan dua bentuk lingkaran dan satu bentuk kotak ya seperti itu dengan semuanya sudah menggunakan drop shadow dan ini dibuat saya ambil dari unflash untuk gambarnya teman teman dengan menggunakan format png ya seperti ini kalau jpg nanti warnanya menjadi belakangnya ada putih ya seperti itu selanjutnya teman teman ada beberapa font yang memang saya ambil dari google font itu sudah menjadi cup jadi nanti teman teman silahkan dicari ya fontnya yang cocok itu dari google font dengan kategori handwriting ya kalau tidak salah bentuk bentuk seperti ini namanya handwriting seperti itu selanjutnya teman teman untuk merubah warna itu bisa menggunakan swatch ya jadi caranya kita blok dulu seperti itu setelah itu silahkan pada menu swatch kita pilih folder new color group ya seperti itu setelah sesudah itu disini boleh diberi nama ya atau diambil itu juga tidak apa-apa kita tinggal di oke disini teman teman kebetulan saya sudah melakukannya ini yang kedua kali ini adalah palet warna ya palet warna yang ada dalam desain ini jadi cara mengeditnya bisa klik dua kali pada color group atau di klik pada edit or apply color group kita pilih saja edit or apply color group disini pada palet color nya teman teman ada perubahan ya dari warna abu ya ini menjadi warna hitam jadi kita default kan dulu ditarik saja ke sebelah kanan cara merubahnya ditarik seperti itu menjadi warna kembali ya warna sesuai dengan awal setelah itu teman teman bisa merubah warnanya pada menu editnya disini kalau yang biasa saya lakukan yang pertama adalah menentukan dulu konsep atau dominasi warna misalkan kita akan menggunakan untuk kue ya biasanya kue itu warna coklat ya kita pilih dulu disini untuk warnanya misalkan warna kuning oke tidak terlalu menyala dengan si warna merahnya itu diganti menjadi warna coklat jadi cara mengganti warna coklat warna merahnya ya menjadi warna coklat itu teman teman tinggal di klik saja dan disini tinggal di drag oke teman teman ini seperti itu kalau teman teman ingin merubahnya juga bisa menggunakan warna atau mode warna yang lain ya ada hsb ada rgb kalau saya yang biasa gunakan untuk printing itu biasanya cmyk kalau hsb itu tidak ada kanya ya tidak ada warna hitamnya jadi ini merubahnya langsung pada hue saturation dan brightness saturation dan brightness seperti itu ini tinggal diubah saja oleh teman teman silahkan ini untuk kepekatan gelap terangnya seperti itu itu mudah sekali untuk di adobe illustrator kita tekan ok dulu tekan yes dan ini hasilnya ini adalah perubahan warnanya simpel sekali yang warna merah sudah menjadi warna coklat selanjutnya di pada bagian adobe photoshop teman teman ini sudah saya ubah ya untuk sebelumnya kalau untuk defaultnya itu sama seperti ini kalau cara merubahnya teman teman kita coba workspace nya kita reset dulu barangkali teman teman masih dalam kondisi default untuk worksheet nya kita masuk pada menu layer teman teman disini untuk objeknya itu sudah di dalam bentuk group jadi tinggal di ungroup layer saja ok setelah itu pada menu ungroup layer kita ubah ya disini cara merubah warnanya itu bisa menggunakan hue saturation dengan catatan nanti hue saturation ini akan merubah ke dalam layer di bawahnya kita coba diperhatikan sedikit teman teman bahwa disini ada hue saturation kalau kita geser pada saturasinya otomatis si gambarnya itu akan menjadi warnanya maksudnya warnanya bisa menjadi lebih pekat atau lebih hilang saturasinya menjadi berkurang seperti itu untuk merubah warnapun teman teman tinggal digeser saja hanya kalau misalkan ingin merubah warna sebagian maka harus memisahkan contoh kita coba pada objek yang ini pada objek kita tidak akan diubah diubah warnanya jadi kalau diubah warna secara keseluruhan otomatis tidak menjadi natural contoh kita masukkan yang ini yang gambar makanan ini modelnya kita naikkan ke atas jadi tinggal kita drag saja terus di drag sampai berada di atas saturasi jadi saturasi dulu baru di atasnya ada model atau objek yang warnanya tidak ingin berubah jadi ketika kita diganti teman-teman itu si bisa dilihat ini warnanya tidak berubah ini berubah karena ada di bawah saturasi jadi nanti teman-teman supaya tidak berubah silahkan warna objek yang ini tinggal dinaikkan saja seperti yang tadi di drag terus ke paling atas di atas saturasi bisa dilihat ini warnanya sudah tidak berubah untuk Corel Draw sendiri itu tidak jauh beda ini sepertinya sama saja seperti ilustrator hanya poin-poinnya yang berubah hanya pada bagiannya teman-teman pada tulisan text disini jadi menghilang pada dasarnya tidak menghilang kita coba di ungroup dulu ini ada di bawah jadi teman-teman bisa di drag ke bawah terus pada bagian text supaya lebih rapat kita bisa menggunakan shape tool sisanya sama saja kalau untuk merubah palet warna secara keseluruhan di dalam Corel Draw admin belum pernah dan belum tahu caranya teman-teman boleh yang tahu bisa dibantu simpan di komentar nanti saya akan pelajari oke untuk mendapatkannya teman-teman silahkan disini saya sudah siapkan link download downloadnya ada di deskripsi setelah itu di cek aja ada beberapa informasi dan nanti pada halaman webnya itu ada pada bagian bawah disini ya pada bagian bawah link download disini bagian bawahnya nanti tinggal di download saja dan langsung dibawa ke google drive teman-teman bisa di review pada bagian yang ini menjadi thumbnail seperti itu tunggu dulu kalau belum bisa dibuka secara keseluruhan teman-teman bisa di klik dua kali dan inilah file yang akan kita bagikan oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan template ini bisa bermanfaat jangan lupa di subscribe bantu admin juga untuk membangun channel ini terima kasih sudah berkunjung salam belajar nasihat channel